Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kalau spoiler ya, cuma kurang lebih aja deh gue masih inget ini adegannya kira-kira akan membicarakan apa tapi intinya agak ada sedikit kesalahpahaman di dalam hal ini adegan kesalahpahaman ini klarifikasi kesalahpahaman atau kesalahpahaman baru dimulai? klarifikasi oke siap yang kedua yang kedua ini adalah scene pertama yang diambil scene pertama yang gue take tapi sebenernya ini udah scene agak ending dan ini lagi di briefing sama sutradara kita siap scene ketiga scene ketiga, ini kita lagi ada di studio rekaman terus disitu ada produser gue yang udah pegang surat kontrak artinya kita sedang membahas kontrak ada sesuatu yang berkaitan dengan kontrak mau tau apa ada tonton aja yang keempat nah kalau yang tadi penyelesaian ini adalah awal konfliknya kesalahpahamannya disini yang terakhir satu lagi nih yang kelima ini sebenernya off-camp gak ada hubungannya sama produksi tapi ini seru banget karena kebetulan gue ulang tahun disaat kita sedang syuting terus ini Kameh baik banget dia prepare cake terus dia juga temen-temen kru dan lain-lain kasih surprise emang kita deket banget sih antara kru dan pemain dan semuanya tuh kita bonding banget ya makanya tadi dibilang sebenernya gak terlalu terasa kerja karena kayak main-main aja gitu ya main aja seru banget wah gile masih inget sepul waduh berapa bulan yang lalu keren emang tapi dari sekian nih 45 hari syutingnya juga scene-nya pasti banyak ada gak sih hal yang setiap hari ketika lo mau syuting lo tunggu-tunggu banget ada pastinya kalau gue mau adegan nyanyi atau adegan panggung entah itu gue ataupun lawan main gue yang adegan yang manggung gue tuh nunggu banget karena disini itu menurut gue project ini adalah satu project yang bener-bener memanjakan mata kita dari segi artnya performnya terus setting semua bagus banget jadi gue nungguin kalau ada yang mau perform gue pasti nungguin karena panggungnya tuh seniat itu sebagus itu mereka perform tuh bener-bener real karena kita nyanyi live walaupun ada dibantu alat musik buat kayak nyamain tonada dan lain-lain tapi rata-rata disini tuh nyanyi semua live pada saat kita lagi take pada saat take shooting nyanyinya live nyanyinya live bandnya live semua live sebenernya jadi seru banget kesalahan kecil diulang lagi tapi itu menariknya disitu sih jadi fun banget situasinya jadi itu yang paling gue tunggu gue pasti nunggu banget entah gue yang take ataupun siapapun yang take tau gak sih lo kalau nervous pasti ada sesuatu rasa kayak disisi lain lo gemeteran tapi lo excited tapi lo mules-mules aneh gimana gitu loh itu serunya itu yang gue rasain setiap kali gue mau take dan ada adegan yang mau naik panggung mau perform karena kan gue gak ada basic nyanyi sama sekali gak ada musician atau apapun gak ada sama sekali basic ke arah sana jadi menurut gue menantang sekali menantang sekali gila sih gue juga gue kebayang sih orang yang gak pernah nyanyi tiba-tiba terus harus jadi penyanyi dan tampilnya live itu gue kebayang deg-degannya sih itu bener bro gue belajar dari perform terus gue nanya-nya temen gue memang dia musisi dia penyanyi ya kayak lo nyanyi itu gimana sih kayak tangan lo gerakan tangan lo mikrofon lo pegangnya itu gimana sih dan lain-lain itu serunya disitu sih idih seru banget gue jadi gak sabar jangan lupa viewers akhir bulan akhir bulan bakalan tayang ya terus nih viewers juga kita ingetin juga kalau mau nanya-nanya bisa langsung komen disini ya jangan lupa sambil di tap-tap gini nih ini gue juga bisa kan oh iya bisa gini nih kita baca satu ya dari al-al assalamualaikum kak omar senyum dong dari tadi juga senyum terus ya tau nih terima kasih saya diundang boleh tau siapa yang undang lu lu yang masuk kesini bang tapi dari semua dari semua karakter-karakternya ada kan karakternya unik-unik ya si yogurt juga unik pasti karakter Aldo juga unik karakter-karakter lain juga unik selain karakter diri sendiri lu paling suka karakter siapa? karakter siapa ya? Yogo tuh unik dan menarik sih sebenernya Yogo menarik sih dia apa ya dia idealis terus dia tuh seperti punya dunia sendiri gitu loh karena dia tuh selalu mengait-ngaitkan apapun yang ada di sekeliling dia itu dengan alam dengan semesta dengan apa ya vibes atau feedback yang nature kasih ke kita jadi sebenernya dia tuh unik dan menarik sekali karakter dia tuh kaya banget buat bisa digali dan dicari tau karena dia tuh tipikal yang kayak lu lahir bulan apa kalo di relive ya lu lahir bulan apa sih terus dia kayak ngecek rasi bintang oh dia kayak oh zodiac banget moonshine dan lain-lain moonshine banget emang-emang jadi lucu sih karakternya semakin digali tuh dia sebenernya explore karakternya banyak banget banyak banget jadi salah satu karakter yang lu suka disini adalah yogurt ya ini ada yang nanya nih Marshi berapa lama bang omar belajar nyanyi berapa lama kemarin tuh kurang lebih 2 minggu ya 2-3 minggu kurang lebih 2-3 minggu belajar nyanyi dan juga alat musuh itu lumayan sih maksudnya tidak singkat kan gak singkat itu lumayan sih lumayan 2-3 minggu kalo intense tuh gila gue udah jadi kakak seleng di acara ini di series ini nyanyi berapa lagu kemarin tuh sebenernya kita bikin kurang lebih 6 atau 7 lagu lumayan banyak kayak buat gue itu banyak banget itu banyak banget tapi kalo yang akan tayang berapa nanti coba ditonton ditonton aja akhir bulan ini ya yes terus kan setelah project ini eee lu menemukan bahwa nyanyi itu menyenangkan gak sih? menyenangkan tapi sangat menantang dan sepertinya gue kayak kalo gue belum bisa menguasai gak ada coba-coba deh oke gue tuh tipe kalian suka coba hal baru tapi kalo gue tidak expert pada bidangnya atau gue memang gak cari tahu dulu sampe gue paham kayaknya gak gue coba-coba deh iya tadi emang pertanyaannya memang mengarah kesana ya menarik sih menarik lu pengen gak tiba-tiba jadi penyanyi? oke ternyata belum dulu ya nanti kita nanti kita tanya-tanya lagi jangan lupa viewers kalo misalnya lagi nonton jangan lupa di tap-tap handphonenya biar naik terus ya kan jadi FVP dan juga kalo mau nanya-nanya silahkan nanti kita juga ada games kalo misalnya bisa dijawab ada merchandise dari VIEW dan sekarang kita bakalan main bongkar omar dan yang pertama kita mau bongkar dulu isi handphone isi handphone 3 foto terlama di handphone omar daniel dan sejarah dibalik foto itu boleh 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 coba kita cek ya kebetulan foto saya itu ada ada berapa? lu banyak gak sih? 34.896 34.896 banyak banget banyak banget jadi waktu buat scroll ke atas boleh sabar boleh tenang boleh imsak ya jadi tubuhin dulu sebentar sedikit sebentar boleh diisi lagu dulu mungkin untuk ngisi kekosongan oh bisa bisa kita kasih satu album ya boleh oke sudah ada oke foto pertama itu adalah foto kebetulan ini foto pertamanya apa tuh? oh lagi liburan dimana tuh? ini di Bali ada di ini di Bali ada di Canggu jadi ini jadi gini ceritanya handphone gue handphone gue yang terakhir itu rusak karena tahun baru 2020 oh baru dong? iya karena gue nervous pada saat itu gue bertemu salah satu tokoh yang gue idolakan terus handphone gue ini nyebur di kolam berenang wow jadi ini adalah foto terakhir yang ada di handphone gue iya terus abis itu jatuh ke kolam berenang abis itu hilang semua? gak hilang tapi dia udah jadi nyala tapi gak bisa di cas oh oke jadi kayak casnya tuh ya ribet lah pokoknya kalo boleh tau siapa tuh yang bikin seorang Omar Daniel segitu nervousnya? jadi waktu itu gue ketemu Peggy Go oh iya lagi iya lagi gue sempet menemui bukan menemui Peggy Go ya ya gue sempet menemukan bahwa dia beberapa kali pasti lagi di Bali lagi di Bali betul gue ketemu Peggy Go terus karena gue nervous kayak gini 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 ya jatuh lah jatuh ternyata gue baru tau handphone gue tuh gak boleh terlalu lama dibawah air gak bisa oke foto kedua foto kedua foto kedua ini lama banget waktu kuliah ini gue sama bokap sih oh ya gak lama ini waktu gue wisuda udah gak lama rambut lu dulu kayak gitu ya? gue gondrong, gue gondrong banget ini gue kucir rambutnya oh di kunciir di kunciir wisuda lu puluh dimana sih? dimersubuang Jakarta Barat oke tau gue sih foto ketiga selfie gue jarang banget selfie tapi ini selfie kebahagiaan sebelum gue tau kalo setiap tahun kita akan divaksin ini vaksin pertama gue kalo itu karena mau umroh jadi harus vaksin meningitis meningitis happy tuh karena kayak kapan lagi vaksin gitu kan betul setahunya abis itu 2020 kita vaksin setiap berapa bulan sekali iya setiap 6 bulan sekali gak perlu diabadikan aduh 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 yes gue juga ada foto-foto lama tapi tidak menarik jadi gak usah ya bongkar sosmed oh sosmed lagi sosmed sekarang kali ini ya oke tiga musisi yang di follow omar daniel kenapa tiga musisi yang di follow iya gue perlu buka atau cukup gue pikir aja kasih tau aja kasih tau aja oke yang pertama gue follow the script boleh? boleh dong gue tuh ngefans yang suka banget sama the script dari gue kecil malahan karena kakak gue biasa dengerin the script akhirnya sampe sekarang pun gue juga dengerin menurut gue lagu dia semuanya relate iya lagu dia cowok banget gak menye bercerita bercerita walaupun gak kenceng tapi tidak menye ya gak menye itu deep banget menurut gue deep banget dan dia pernah dateng tanggal 8 atau tanggal 9 bulan April beberapa tahun yang lalu itu pas ulang tahun gue jadi kayak itu kayak birthday gift buat gue paling lo suka lagunya gimana? the man who can be moved pastinya aduh itu gila sih itu bener-bener lo kalo denger di di breakdown semua orang kayaknya pasti taunya itu gak sih yang paling terkenal iya sih iya sih bener terus yang kedua kalo band lagi ngamuk gak? gak apa-apa oke ada courtplay lo band roncong juga gak apa-apa bebas ada courtplay gue suka banget sama courtplay bahkan gue sempet ngejar dia untuk dateng konsernya di jepang yang tahun 2017 2017 iya dan dia mau konser lagi sekarang? iya dia udah tour nih iya tuh dia udah mau tour Eropa kali tapi dia gak masuk Asia sih masih jauh kayaknya untuk Asia yes oh lo nontonin di jepang? gue nontonin di jepang dulu oke gue nontonin di Melbourne seru juga tuh itu seru banget seru iya iya dan di Melbourne sama di Sydney selalu ada yang rupus pasangannya salding planner dua-duanya orang Indonesia oke bahkan Chris Martin waktu di Thailand dia sampe ngomong gini orang Indonesia terima kasih ya ya courtplay kemana aja lu pada ada gitu parah gila keren ya dan di jepang tuh kalo nonton konser harus duduk jadi kayak agak ini kondangan apa konser kita gak boleh berdiri langsung suruh duduk lagi tapi dikasih basic gak? gak dong udah kondangan bener terakhir siapa? yang ketiga kita kasih Indonesia deh gue follow Tulus aduh Tulus mau ceritanya alesannya apa kayak semua orang tau Tulus luar biasa dia keren banget dan kemaren waktu gue lagi karantina gue pas lagi ada karantina abis dari Amerika ya iya betul gue ada karantina kebetulan roommate gue itu sahabatnya Tulus oh terus sama dia tiba-tiba di video callin iya di posisi gue lagi tidur terus gue iya jadi awkward banget lah pastinya gue maksudnya kayak gak tau mau ngapain jadi kayak gila halo halo namanya juga ngefansi iya namanya juga ngefansi Tulus keren banget sih oke itu dia musik-musik yang disuka sama Omar Daniel ya dan jangan lupa write me a love song bakalan tayang di akhir bulan ini jadi buat viewers tonton jangan lupa akhir bulan dari sekarang tuh udah subscribe tuh view-nya kita bakalan ngobrol-ngobrol sedikit nih ada gak sih hal yang paling dibenci Omar Daniel selain matematika lo benci matematik? bukan benci sih lebih ke gak nyampe gitu loh tapi kan lo suka arsitektur biasanya orang-orang suka arsitektur tuh bisa dibayangkan biasanya gini temen-temen gue suka arsitektur itu fantasinya bagus banget iya karena bisa membayangkan wah gini 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 itu kan kenceng banget jadi gue tuh suka banget arsitektur interior design dan lain-lain sampe akhirnya pada saat itu kuliah gue daftarnya pun juga arsitektur oke terus pada saat gue mau masuk gue tau bahwa matematikanya butuh kemampuan khusus butuh kemampuan lebih lah ya paling gak willing lo untuk belajar matematika tuh ada kalau lo memang gak bisa nah gue tuh kayak bertanya balik ke diri gue lo willing gak terima resiko sanggup gak nih untuk belajar matematika belajar hitung-hitungan dan lain-lain dengan segala rumusnya itu gue pikir kayaknya kayaknya enggak deh dan dan orang kan menjalani proses ya pada saat itu gue merasa aman dan nyaman di zona nyaman jadi gue tidak mau mencoba hal baru pada saat itu setelah itu gue belajar bahwa ternyata hidup tuh ya lo harus coba hal baru harus coba apa yang lo gak bisa lo harus pelajarin harus lo lawan gitu sih dan waktu itu gue memilih untuk menyerah iya cuman kalau misalnya terlalu jauh juga daripada kita penyiksa diri kan ya bener akhirnya kuliah di jurnalistik kuliah di PR komunikasi oke terus katanya nih katanya waktu dulu pas lagi kuliah mungkin kan lo udah jadi model juga udah bintang iklan juga secara kan ganteng juga ya kan siapa yang gak pengen mengajak lo kolaborasi lah gitu waktu itu kalian sempet menolak beberapa proyek sinitron gitu-gitu ya bener itu awal karir gue memang ya gue awalnya nolak dulu terus banyak banget ya gue keteteran berantakan takut kalo ya pikirannya jadi uang-uang jadi berantakan lah yang lainnya terus juga pada saat itu gue sempet under resume beberapa beberapa apa ya beberapa profesi lah karena gue tidak tahu dan belum pernah mencoba jadi ya begitu jadi gue terpaksa menolak sama akhirnya gue pada satu titik dimana gue merasa kayaknya nyoba hal baru tuh gak ada salahnya dan justru harus dilakukan gitu dan saat itu gue merasa kayaknya salah satu hal yang gue harus break rules gue sendiri adalah ya untuk coba hal baru di industri entertainment ini acting ya sepatunya ya acting masuknya memang gue waktu itu dari sinitron udah sekarang sangat nyaman ya sekarang sangat nyaman sekarang sangat nyaman sekarang sangat nyaman tapi selain selain pekerjaan sebagai aktor yang di dunia entertainment gitu lo pernah gak sih kerja juga di luar bidang entertainment? luar bidang entertainment oh pernah, pernah banget jadi waktu dari kuliah itu gue gak boleh gak boleh kerja sama orang tua karena memang gue harus fokus mungkin mereka tahu gue gak bisa gak bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus gitu loh gak multitasking gitu ya iya gak multitasking gitu lah jadi kayak gue harus fokus kuliah aja tapi pada saat itu gue suka nain-nain temen kayak ini gue kan ada kuliah juga bolong-bolong ada libur-liburnya kan iya boleh gak nih kita coba pekerjaan-pekerjaan apa yang lo bisa kasih ke gue atau kayak kita bisa kerja bareng temen gue selain kayak freelance yang kayak dia minta sebenernya gue tuh bukan model itu bukan profesi jadi kayak cuman lebih kebantuin temen aja awalnya gitu awalnya terus gue ikutan di beberapa perusahaan-perusahaan event organizer untuk di konser dan lain-lain dan gue jadi LO iya menyenangkan sekali jadi gue jadi LO gue pernah di konsernya Bruno Mars oke terus gue juga di konser apa lagi ya kalau gak salah kalau gak salah sama satu lagi yang waktu itu lagi ada exhibition soal oil and gas jadi gue kayak di bagian informasi itu seru banget karena itu semua tamu negara datang di tempat itu gue juga bisa belajar kemampuan gue dalam berbahasa dalam berkomunikasi karena memang menurut gue komunikasi itu intinya lo praktek bukan cuma belajar betul setuju banget setuju banget keren sih dan emang dulu anak kuliahan kerjanya kayak gitu ya ikut IO jadi LO jadi LO jadi 4 hari kerja selesai 5 hari kerja lagi ke kampus seru banget sih ini kalau gue baca juga nih katanya Omar Daniel adalah seorang sosok yang introvert iya kan lo gimana tadi sebelum ini gue juga nanya kan gimana sih seorang-orang yang introvert gitu untuk keep up ketika ketemu sama banyak orang sedangkan di pekerjaan lo tentu lo tidak akan menemukan pekerjaan yang sendiri jarang kan pasti ketemu orang-orang itu gimana sih caranya nah untungnya gue kebetulan gue juga tertarik sekali sama yang namanya komunikasi soalnya gue juga ambil kuliah jurusan tersebut dan gue juga belajar memang niat maksudnya kayak serius gitu loh karena gue itu bekal gue karena gue tau kekurangan gue adalah bukan kekurangan ya maksud gue kayak salah satu kelemahan gue adalah gue tidak bisa berkomunikasi dan berbicara justru karena itu gue belajar untuk bisa berbicara public speaking dan gimana cara memulai komunikasi sama orang ya dari situ ternyata lumayan banyak perkembangan sih emang pekerjaan gue saat ini memaksa gue untuk bisa berkomunikasi jadi ya ya beginilah oke lagi nulis buku katanya nulis buku? buku apa nih? jadi sebenernya buku ini tuh plan bulan Februari lalu sebelum pandemi 2021 2020? 2020 2020 2020 sebenernya itu plan awal terus ya karena pandemi akhirnya terhambat dan gak lanjut gitu gak lanjut atau nanti akan lanjut? gak lanjut gak lanjut wah sayang sekali tapi ternyata Omar Daniel punya kemampuan yang orang-orang lain tidak bisa bisa yaitu menggerakkan kuping kok lu bisa gerakin kuping? agak random ya? iya itu gimana? gatau gue dari kecil gue bisa terus suka godein kakak gue gitu karena gue bisa gerakin kuping satu apa dua? dua-dua tuh kan gak? oh iya ini hidden talent gue kupingnya gerak loh emang lu gak bisa? gue juga bisa coba iya sama bisa kan? gue juga bisa gerakin pankreas gue lu bisa gak? gak dong gak lebih gak keliatan juga serem banget katanya lu pecinta hewan juga ya pelihara apa di rumah? ada kucing ada ikan tapi gue lebih ke kucing kucing gue juga suka banget lagi kucing gue dikosan piara kucing cuman diusir sama ibu kos gue gue sempet nangis anjing juga lucu itu dia cuman kita kan gak beli piara anjing sih emak gue sih gue takut diusir tapi gak apa-apa lah tapi ada hewan yang lu gak suka yang benci gitu gue biasanya kurang suka sama kaktil sih agak geli iya reptil gue kurang suka reptil kurang suka ular terus semua deh cincang apapun itu geli sih bukan takut iya oke sekarang kita kembali buang kartas omar daniel oke buang kartas iya kita udah bawa tasnya kita udah bawa kita mau liat ya seorang omar daniel bawa apa sih kalau omar daniel terlalu banyak banget isinya jadi gue keluarin beberapa aja kali ya iya karena kalau gue keluarin semua kayaknya waktu juga gak akan cukup iya tadi gue juga liat bawa meja makan enggak sunglass pasti oh sunglass pasti pastinya terus ini random sih tapi kalau cowok gue rasa bawa deh ini alat cukur gue tuh punya alat cukur banyak banget jadi kayak cukur yang mau setengah tipis mau yang nol mau yang berapa tuh gue punya beda-beda oh lengkap banget dan ini selalu gue bawa kemana pun gue pergi karena kadang-kadang kita entah itu shooting photoshoot atau apapun butuh tiba-tiba kelimis ya tiba-tiba kelimis tiba-tiba apa gitu jadi kayak gue selalu bawa ini bisa buat nyukur semua bulu? eee iya bisa sih iya oke cuman ya hati-hati bulu kucing kan maksudnya iya iya apa lagi? terus dompet pastinya alat mandi karena suka nge-gym atau olahraga mendadak random jadi gue selalu bawa at mandi selalu bawa kemana pun gue pergi banyak juga ya bawaannya di mobil lebih banyak lagi sih di mobil tuh gue punya kayak ibaratnya kayak lemari yang gue bawa kemana-mana baju, sepatu apa baju pergi baju pergi di malam hari baju jogging semua gue punya di mobil handuk handuk apa lagi ya apa lagi yang bisa dikeluarin obat mah oh lemah juga gerd sih kadang-kadang suka tau makan wah itu gerd agak bahaya kayak masker hand sanitizer parfum iya basic sih poteng kayak orang-orang lain ya ternyata ya biasa saja airpods oke lah siap terimakasih terimakasih kita bongkar juga sekarang aplikasi view-nya Omar Daniel lu nonton apa aja sih wow oke lu nonton apa nih lu nonton korea gak sih nonton juga 2020 membawa berkah rupanya jadi ternyata gue 2020 itu karena pandemi di rumah aja gue pengen explore beberapa industri film yang belum pernah gue tonton sebelumnya oke kayak korea Thailand itali ternyata banyak banget film film bagus oh itali juga iya banyak banget yang menarik coba kita lihat kasih liat dong ada gak yang lu nonton belum selesai ini running man gue nonton belum selesai aduh running man lucu banget lucu banget ya parah parah terus kayak menghibur banget gitu loh mereka aja ya seru-seruan ketawa-ketawa jalan-jalan semua dan lucunya tuh bukan yang lucu emang mau dibuat komedi lucunya tuh natural banget kayak sehari-hari main tapi tapi lucu iya terus ini agak lama dan agak udah agak lama sih goblin oh goblin iya iya dulu sempet ada masa semua orang nonton goblin semua dan itu gue gak nonton gue tuh kalo orang terlalu heboh malah gue biasanya gak nonton nah sekarang nih gue baru kayak tertarik sama korea gue mulai cari tau-cari tau ternyata menyenangkan juga ya goblin gitu ada lagi ya satu lagi gue sambil cari ini ya gue sambil cari kue 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 ya gue tonton juga apa ya ada nih beberapa barat sih kayak soal series documentary gitu tau ada juga kalo yang korea ada sekretary kim sekretary sama true beauty wih banyak juga ditonton ternyata ya korea ya iya banyak juga korea lagi banyak banget eh gue mau nanya yang dari ini dulu ya dari tiktok ya jangan lupa viewers kalo misalnya pas lagi nonton di tap tap terus biar naik videonya tap tap terus assalamualaikum ke omar salam kenal dari tuban halo tuban tuban itu jawa tuban itu timur ya iya jawa timur timur ya salam kenal dari Aceh Aceh tuh di Aceh ya iyalah di Aceh lo pernah ke Aceh ya belum pernah pengen banget tapi padahal gue udah pernah 2 minggu yang lalu makanannya enak-enak sadis cilunya cakep-cakep museum tsunami iya kemarin ga kesana haram bisa dihalalin ya susah ya okelah siap kita bakalan masuk ke segmen selanjutnya adalah Games Whisper Challenge oke ini adalah oke ini adalah gue mau cobain sekenceng apa sekenceng apa oke ini lo main kenceng jadi nanti main gamesnya adalah gue bakalan ngasih kata-kata buat Omar Daniel dia harus tebak apa yang gue omongin tapi dipake itu lu baca gerak bibir gua oke dari gerak bibir ya iya oke silahkan dipake kita cek ya kecil ilham ganteng ini udah mulai nih udah mulai belum kita cek 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 trial trial ilham ilham ganteng ganteng iya menter oke kita bisa masuk sekarang nonton dracor di view cuma 15 ribuan nonton 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 di view cuma 15 ribuan iya hampir nonton dracor di view cuma 15 ribuan hampir ya oke lagi ya oke lagi ya aku baper nonton dracor di view aku baper nonton dracor di view iyaaah wow heeembat loh oke ya eee write me a love song segera tayang di view write me a love song segera tayang di view segera tayang di view iyaaaah keren lo denger gak sih hah oke berarti dia gak denger ya karena bukanya bingung banget oke lanjut Omar Daniel Kapan Gondrong lagi Omar Daniel Kapan Gondrong lagi Kapan Gondrong lagi Kapan Kapan Gondrong Gondrong lagi Gitu kan Sendiri dia kebigongan Oke Nobar Film Diview Seru banget Nobar Film Film Diview Seru banget Seru banget Seru banget Wah hebat nih Masih ada 200 ya Sabar Oke Aku Udah Langganan View Original Kamu kapan Panjang juga ya Itu dia Oke Sekali lagi pelan-pelan ya Aku Udah Langganan 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 View Original Kamu kapan Kamu 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 kapan Kamu kapan Kamu kapan Ya ini kesalahan gue ya Karena gue acak-acak jadi bingung sendiri Oke Ada Cashback Sampai 80% Diview Indonesia Di view Indonesia Lagunya habis Lagunya habis Oke Apa tadi Ada Cashback Sampai Ada Cashback Cashback Sampai 80% Diview Indonesia Ada cashback Sampai 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 80% 80% Diview Indonesia Diview Indonesia Ini masalahnya kalau dia gak bisa Gue juga Gue juga merasa insecure ya Jadi gue harus dia bisa Satu lagi terakhir Bentar Lagi pergantian Oke Udah Omar Daniel Jadi Aldo Omar Daniel Jadi Aldo Jadi Aldo Di Write Me A Love Song Di Write Me A Love Song Yaaah Wow Semuanya terjawab dengan tuntas Keren Suaranya sampai keluar Kenceng banget Tapi gak apa-apa gue pik lo ya Gak dong gak apa-apa Keren semuanya Terjawab dengan tuntas Jadi Buat viewers Sekali lagi kita mau ingetin juga Jangan lupa tap-tap Terus habis ini kita bakalan ada quiz Kalau misalnya bisa jawab Bakal dapetin merchandise Dari View Indonesia Yes Kita Langsung pertanyaannya Ini pada jawab nih Halo Omar Ganteng Astaga selamat ya Salam Kak Omar Ngakak Min Selamat Salam terus Oh my god The best Oke ya Gila Gue satu pun tidak ada yang menyapa Jahat sekali sepertinya Tapi it's okay Waktunya quiz Ini bakal ada satu pertanyaan terkait Omar Daniel Atau View Kita bakalan pilih Tiga orang pemenang Yang bisa jawab Pertanyaan dengan benar Di TikTok Ya Kita bakal kasih pertanyaannya Kalau kamu bisa jawab Langsung aja jawab di TikTok ya Langsung jawab aja nih Pertanyaannya adalah Apa nama siris yang dibintangi oleh Omar Daniel Dimana dia main bareng Dindakirana Biyo Wan Dan juga Marsha Arwan Sekali lagi ya Apa nama siris yang dibintangi oleh Omar Daniel Dimana dia main bareng Dindakirana Biyo Wan Dan juga Marsha Arwan Kalau misalnya udah tau Langsung jawab di bawah Nanti di akhir acara Kita bakalan pilih Tiga orang pemenang Siapa yang dapetin merchandise dari View Dan kita masuk ke games terakhir nih Ada satu games lagi Gamesnya adalah As You Wish Apa tuh? Jadi disini Lo bakal kita kasih Challenge Challenge-nya harus lo lakukan Kalau tidak lo lakukan Lo bakal dapet hukuman Oke Oke Lo pilih sendiri Challenge-nya apa Silahkan diambil Ini kayak Arisan konsepnya Iya Betul sekali Tapi lo ikut Arisan? Engga Jadi ke situ topik Udah kebuka nih kayaknya Oke Langsung aja Gue baca Baca silahkan Omak coba dong bikin lirik Satu bait aja Sesuai suasana hati sekarang Nah Pas bikin lirik Satu bait aja Sesuai suasana hati sekarang Karena kan di Series ini Si Aldo berperan jadi musisi Pasti jadi Jago nih nulisnya Oke coba ya Tapi kalau Lo bakal nulis lagu nih Kira-kira Kira-kira doang nih Gendrenya bakal apa? Lagunya atau Tipe tulisannya Gue kayaknya bakal yang kayak Sendu sedih Oke Melankolis Gitu-gitu ya Melankolis Oke Oke Ehm Write me love song Write me love song Iya Babababe Omar introvert Kamu juga Ngerti banget tuh kayaknya Iya Fam Danaku Suma Eh Kidal sama dong Ya ada Satu miliar orang Kidal di dunia ini Jadi itu bukan hal yang sangat spesial Kalau sama-sama Kidal Tap-tap yuk Ayo tap-tap yuk Halo yoga Gak apa pak Tenang aja tenang aja Gue tinggal umur dulu ya Nasihkan dong Laman Kayak Omar ganteng Iya Boleh ngasih kalau cuma segini doang? Boleh boleh Satu baris lagi deh Boleh ya Satu baris lagi deh Satu baris lagi Iya Bacain aja nanti Apa kira-kira? Atau segini aja deh Segini aja yaudah gak apa-apa Coba bacain Ini aja gue mikir banget Tapi lo gak sampai 1 menit nulisnya Mendung malam ini Tidak berbintang Tak bersinar Kenapa liriknya itu hari ini? Mood Ini mood gue lagi mendung Lagi mendung Kenapa? Karena pusing Banyak deadline Kak Dalam waktu dekat Berarti pekerjaan banyak Rezeki mengalir Amin Jadi kayak gitu loh Maksudnya kayak Jangan mengeluh Jadi jalanin aja deh Jadi antara happy Amo pusing Jadi yaudah Alhamdulillah ya Oke siap Ambil lagi Oh iya yang kedua Ada tiga ya? Ada tiga Yang ini oke Aduh gue suka banget ini lagi Ya enak ya megangnya Gue beli di kosan Cuman buat gini-gini doang Gak ada lagi yang udah gemes-remes di kosan Video call pacar sambil nyanyi otokesong Dengan gaya imut Kayak ca... Capa? Caen Caenwo Caenwo di... Oh true beauty True beauty Diokal pacar ada pacarnya Gak sih kayaknya Kayaknya enggak sih Gak mau Kayaknya enggak buat aja Oke Kalau enggak kita hukum Apa tuh hukumannya? Hukumannya adalah Lo harus ngempit ini Sampai acara selesai Gini Sampai kelar Sampai kelar Satu lagi Ada tujuh balon Buset Oke Ini kan masih ada satu lagi Satu lagi ya Nah ambilin gimana Gue ambilin ya Gue ambilin ya Oke siap Ah ini dia Aduh Ada aja nih emang nih Terakhir Coba peragakan adegan psikopat Joe Dante Di film Penthouse Bisa enggak Fighting Omar Daniel Love you Oh ini dari ini tuh Dari orang-orang Yang ngasih challenge Coba peragakan adegan psikopatia Film Penthouse Bisa enggak Lo nonton enggak? Jujur aja enggak nonton Wah berarti enggak bisa dong Berarti harus kasih hukuman lagi dong Apa sih kamu boleh tahu Hukumannya di setrum Enggak 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 Ini makan Permen Asem Tapi ini boleh pakai tangan Kan enggak mungkin gue suapin Iya dong Ini permen asem Permen asem aja kan? Iya Permen asem Oh iya gue takut Nah kedua Satu aja Gak apa-apa Suka gue asem Ini enak lagi Enak nih Ini hukuman apa enak begini Yang menyiksa dong Susah dong Waduh Yaudah lah Alhamdulillah ya Kalau enak ya Aduh Lengket Ini masih belum boleh Belum Belum selesai Oke sekarang kita bakalan ngumumin Siapa pemenang quiz hari ini Ada tiga orang Yang pertama adalah Add cumi cumi asin Yang kedua adalah Add hufai fatul fikri Yang ketiga adalah Add per dot misi underscore Selamat buat kalian bertiga ya Selamat Jangan lupa yang merasa menang Langsung aja konfirmasi Via instagram DM aja Ke Add view indonesia Bilang aja Min tadi aku menang Min tadi aku menang Gitu Nanti bakalan dikasih tau Gimana cara ngambilnya Gimana cara ngirimnya Gitu kan Sekali lagi ya Yang menang adalah Add cumi cumi asin Add hufai fatul fikri Add per dot misi underscore Itu dia Jadi susah ya ngomongnya Gue suka banget ini Cumi cumi asin Naga salah fokus Sama nama instagram Tiga Gue juga suka banget Cumi asin Lu diapain cumi asinnya Dikasih sambal gitu aja Iya sambal Oke lah Kita Sebelum kita closing ya Kita mau ini dong Buat Omar Daniel Ajak dong temen-temen Buat nonton View original yang terbaru Di akhir bulan nanti Pokoknya buat temen-temen semua Jangan lupa ditunggu Jangan lupa ditonton Write me a love song Ini series yang menurut gue Unik banget Ceritanya out of the box Dan sebelumnya Setau gue Di Indonesia belum pernah diproduksi Film yang relate banget Sama kehidupan kita Yang sudah bekerja Ada percintaannya Ada persahabatannya Jadi kayak Apa ya Sebuah film yang menurut gue Lengkap banget ya Terus juga dari segi Setting lokasi Wardrobe semuanya Menurut gue kece banget Jadi Wajib banget buat ditunggu Di akhir bulan ini November Nah itu dia Bakal tayang di akhir bulan ini Pastinya Terima kasih juga buat viewers Yang udah nonton View cheat chat adalah Hasil kolaborasi Interviewin juga TikTok Hari Selasa 9 November Kita bakalan ngobrol-ngobrol Sama Marcia Aruwan Yeay Tungguin ya Tungguin ya Jangan lupa juga buat viewers Buat selalu langganan View original Dan nonton film Plus series yang ada di View Omar Radul Terima kasih ya Thank you so much Terima kasih Sehat-sehat terus Amin Sama-sama Terima kasih juga buat viewers Bye Terima kasih Sampai jumpa selasa Dadah Yeay Sub indo by broth3rmax